karena saya kadang salah itu istighfar tapi kadang-kadang itu biasa nah aku benar terus rapai Imam Bukhari jadi saya ingin salah, sidik-sidik kalau aku ingin salah itu tetap salah sementara istighfar tidak menarik itu sudah ditawarkan kita semua yang jelas ini kalau saya ingin kitab ini, kitab Barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab Bukhari karena saya tidak ada kentengdungan Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa Ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diruatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita untuk taat kepada kita saya beri contoh satu, betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala misalnya Saidul Istighfar yang tadi baru dibaca saya berkali-kali bilang saya berkali-kali bilang saya berkali-kali saya berkali-kali saya berkali-kali oke itu bagus tapi seakan-akan sifati Allah Allah yang memberi dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya diteder maksiat padahal Allah tadi memberi dia sholat subuh memberi dia sholat duhur ketemu khabaib, berhormat ketemu kehormat reputasi Allah yang baik ini tidak dihitung yang dihitung itu salah sehingga akhirnya sumpah tidak keterusan itu akhirnya rontok tapi kalau Nabi mengajari kita tidak seperti itu Sayyidul Istighfar diantara kata-katanya tetap abu ulaka bini'matika paling iya gusti apapun ku'loh ini makili kita loh ya tidak makili kanji Nabi tentu kalimat itu dari Rasulullah tapi anggap saja yang membaca kita ini penting dalam ilmu hadis ya Allah apapun salah saya kalau kau ada terminal, itu oke ini aku salah gusti tapi kalau di Teggir gak nganti Zino karena itu orang biasa-biasa ini orang nganti Zino itu top tapi aku terus-terus ini cerita jadi di luar istighfar tapi orang nganti Zino Alhamdulillah baru di luar istighfar tapi rata kok nomornya Alhamdulillah orang mau terus dikelonin di kamar Alhamdulillah artinya ada sisi nikmat lah orang raya pas-pasan kok sholeng kan top orang top di luar ya top orang nanti terus dan Quran membenarkan model ngunik maksudnya membenarkan dimaklumi 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 itu artinya ya ya kelas-kelas ngunik ayatnya tapi maksud saya aku kudu ileng sisi abu ulaka bini amatika Aliyah ya Allah kulo delok kok razino ya rata kok nomor Alhamdulillah gusti jangan tersing raksa kulo tapi kok terus wabu u bidhampi tapi wapu gusti kulo delok bareng jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikror bahwa nimat Allah akfar wa akfar bahwa sisi nimat Allah itu jauh lebih besar makanya di Quran itu tidak adanya perintah istighfar apapun kita ini masih Masya Allah nah barokannya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi Rasulullah itu berkata tapi selalu ngasih solusi orang dosa wadis saya atal hasanata tamuha berarti berdua mengeduk wakyu samaan ini kok dosa gue lihat rondo yang welek tuh wak kayak duit bah wawu klopatum maksiat ini kakfaroy gue amin dudukannya kayak corona moga-moga panjang apa artinya lu buatan ini buatan mungkin kalau salah benci koreksi Habib Ali tapi babi pun terlambat jadi sungkan pasti jadi ini cerita malah ini ikrari Habib wabakar sekaf daud-dawai nabi itu menginspirasi kita belum masalah adamul kunuti wal yasi semua orang islam seluruh dunia itu gak ada yang putus asa meskipun ahlul ma'asi ahlul kabair barokai hadis riwayat syafaati rasulullah assalamualaikum coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat orang yang tahu dosa langsung fatalistik yang tahu salah tahu fatalistik tidak ada yang berlaku karena ada yang berlaku tidak ada yang berlaku salah itu barokai syafaati rasulullah yang diriwayatkan Al-Qutubu Siddha yang diriwayatkan kitab-kitab yang muktabar akhirnya orang wani iman contohnya salah 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 itu wani iman yang berlaku harap syafaati rasulullah yang berlaku bukhari yang berlaku setiap pidato salawat salam menunjukkan Nabi Muhammad yang kita berlaku syafaati yang berlaku harap hubungannya dengan Nabi yang berlaku harap yang berlaku yang berlaku yang penting yang berlaku yang penting yang berlaku iman biwujudis syafaat terakhir ini tentang Isra Mirra itu ada kata-kata yang berlaku ini kitab Fathul Bari tentang Mirra ini kan tersebut Isra Mirra jadi Nabi Nabi itu manusia kadang-kadang itu ada cara boleh dibahas karena itu ada rakyat di bahasa itu kasar tapi orang ikhlasnya Nabi itu baru berikan kita tahu pertama wajib sholatku second Nabi Ibrahim di langit ke-6 kila tujuh kalau orang roh persis urutan mereka riwayatnya berlaku 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 itu bantah akhirnya Nabi Ibrahim menjadi capek apa di celok mengatakan bahaya jika sholat seket rokaat mendel Nabi Ibrahim biasa bantah bareng Nabi Musa bantah apa seket ini bantah aslinya tidak tidak berlaku seket berlaku 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 jadi aslinya itu itu berlaku berlaku di hutan jasa di bab ini karena aslinya terus berlaku 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 padahal kita raku tenang Alhamdulillah singkat cerita terus terjadi debat kecil jika berlaku yang berlaku kubil berlaku itas si terlaku di terlihat berlaku terlaku jasa terlaku 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 pingsong berarti lima pingsong kalau minta empat lima ini sejak jenis Nabi Musa saya lima lagi ngeluk nih keringanan ngaduk anak sido ini kumpun rasidona wajib sholat tapi pertanyaannya apa ada adu merat jibule jibule ratuk apa-apa kan itu jasanya Nabi Musa baru kayak protes ini seket jadi minta gansan tapi itu sisi Nabi Musa tapi kalau ini cerita dengan riwayat ini dengan fatuh bari kalau wajah mau ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat ini kan dilangkai kanji Nabi dilangkai itu nangis nangis itu nangis ya nangis protes cerita kok ibu Malaikat Jibril kenapa kok nangis gerutu gerutu itu gak adil cahwi ini yuk ngangkai mahkomku gerutu seakhir kanji Nabi takut itu Sinten itu Musa namping apa ya namping gerutu yang di gerutu ini Sinten pengiran nah terus pengiran gak biar-biar gak terus biasa apa yang ini lho buatan gawai-gawai saya percaya sama yang ada di kitabnya kok ija setiap hidup terus gak kena apa ya mereka sampai luw6 tapi ngelangkai mahkomku rote ratrimol makanya tabayun kan cari saya tabayun dikonfirmasi kalau macam mau narap mungkin asing orang ngantil dia ben ngantil asing orang ngantil dia ben dia ben goblok minta wacana orang ngantil dari alih kalau macam mau narap ini top 10 misra merah 10 di kitab kulon halaman 6.13 just itu jadi sampai sakit ngecek malah misalnya itu halaman bismillahirrahmanirrahim ini jelas sampai jarang ini apa ratau jarang beratau di parah parah di parah di parah kalau aku mulai alit ini ada sarang kalau aku mulai alit alhamdulillah nanti itu orang yang berkembangan tetap tetap maksudnya sudah dikiai selamat ini sudah umat tapi hubungan akrab tetap sepuluh sampai ketemu pikir ini ngopi rokok kalau ada perkembangan tidak rokok tapi kalau kalau fatwanya salah rokok misalnya darah ini haram saya salah ini dengan barang haram dobang kelar buat nanti menang ini aku debat dengan rokok rokok itu haram semuanya ini dirokok terus yakini haram berarti terus barang haram ini tak rokok kan tak hilang berarti aku hilang haram terus menang berarti ya 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 aku sekalah itu menurut ini alhamdulillah ini majlis aku senang sangat ditunggu ini para haba saya tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya tidak terima terus berapa yang saya berapa israel ini akram Allah umatku tidak yakin saya ini yang terbaik kok dilangkai orang yang saya misalnya saudara orang alim Allah terus jubil keliru kalah amang kan itu izin tapi dari berkutin nabi buat izin kelarah kan bisa izin jadi yakin bisa izin tapi ini kan jaga imet kan misalnya pulau tenggeling terus alih terus ini cerita lucu ini kisah nyata jenis izin buntet top-top kiai di era itu santri ini tiang cirbon asli Jakarta jenis budi ini kita sebut cerita lucu dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta yang orang kiai kiai itu bangga kiainya tidak sengalah kiai kawasan aku nyucuk suatu saat pengajian ngaturi bangun 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 jipir kiai jipir nanti mau sarang baru ngonton bangun kiai jipir nyucuk ini bucahan tingkat dua aduh kiai kiai enggak terima karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucuk mulanya kalau tak biasa menang sepuh nyucuk ben tawaduk semoga khawatir aku ada santri kullah aduh kiai 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 sementeng tawaduk akhirnya cah nikini mbak jipam pamit yang mondok ada sara karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucuk oleh kiai 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 diceritari kiai 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 nabi manusia bareng nabi muhammad ngelangkai mahkam ya allah adzunna anah adhan yurfa'u aliyah saya ingin yurfa'u saya yurfa'u boleh diangkat 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 akhirnya terus ditanya sama malik kejibril kenapa kira-kira kira-kira ini ini urusan namai umatku yakin saya ini nabi terbaik masalah kan dara image saya ngelek pacaran terus kancani lu ganteng ya meriang kan mulanya kabel anggur pacaran mesti ngajak kancani sing lu ngelek ini pengalaman masalah kan kaya ustad nangiyaya pengalaman disoti semua ngajak kancani sing lu masalah ya gue lihat pendara serara popo lah kira-kira termasuk dinyali ngaji ngajak yang ngudal ngalim termasuk dia dinyali mpon maksudnya aku kalah dari nabi muhammad secara pribadi aku kalah enggak apa-apa walakin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indah Allah lu hantar ketua kalah kurang masalah oke lu tekan ummatku kalah jadi ngerah terima nabi musa orang terima walakin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indah Allah jadi jadi samian samian itu orang yang digugat nabi musa monggo difatihai kersani buatan jadi pas kalah nabi muhammad itu mau ikhlas antar umat kalah badrim walakin ma'ahu ummatuh wahum afdolul umam indah dan ini yang lucu kalau jibril hadam musa wama yu'atibu tadi nabi tanggal wama yu'atibu terus yang digumami apa yang digermi apa kalau yu'atibu robbahu fiqah ini kita moco lah kalau orang maram tak seksinya ya amang tak moco yu'atibu robbahu fiqah kultul wa'irfa usotahu ala robbi ngarepi pengirahan ya wani apa gimana cara jawa pengirahan biasa pengirahan ngomong rhodok keras jadi pengirahan biasa maklumi Allah kenal banget ini jenis orang protes itu kenal banget ini kita mulai analisis ulama salah kita kita sakit musbukhari sakit musbukhari musbukhari misalnya kebuksa yang salah juga yang benar tapi sampai kalau nantang koran koran tidak salah ditulis itu tidak benar ditulis 10 kalau kalau tidak salah kira jad di sang lagi 10 dikurangi itu tidak tapi penting ini kita ceritakan kita senang kita paling benar kita akan kesan Habib Bidin orang 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 posisi makmur diminta kita menambahkan mahab kita Rasulullah Sallam wala apalagi tadi saya minta ijazah Habib Bidin karena dapat ijazah dari Habib Salim Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini itu barokah riwayat Sokhihah